Jika kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui semua alur cerita dari film ini. So let it this. Film ini berkisah tentang kakak beradik yang harus bertahan hidup setelah rumah dan harta bendanya hancur dalam invasi udara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Kakak beradik itu bernama Seita dan Shetsuko. Seita dan Shetsuko tinggal bersama ibunya di kota Kobe, Jepang, sedangkan ayahnya bekerja sebagai tentara Angkatan Laut Jepang, dan sekarang sedang berperang melawan pihak sekutu. Suatu hari, Angkatan Udara Amerika Serikat menyerang kota Kobe, dan membumi hanguskan Kobe, termasuk rumah Seita dan Shetsuko. Seita dan Shetsuko berhasil menyelamatkan diri, tapi mereka terpisah dengan ibunya. Seita dan Shetsuko lalu pergi ke tempat pengungsian sementara. Di sana, Seita mendapati ibunya terluka bakar di sekujur tubuhnya. Seita merahasiakan kondisi ibunya pada Shetsuko, agar Shetsuko tidak khawatir pada ibunya. Kesokan harinya, ibunya tewas akibat luka bakar itu dan dikuburkan secara massal. Seita dan Shetsuko lalu pergi ke kota Nishinomiya, untuk tinggal bersama dengan keluarga jauh dari ayahnya. Mereka awalnya mau menerima Seita dan Shetsuko dengan cukup rela, tapi lama-kelamaan, mereka merasa Seita dan Shetsuko hanya bisa menyusahkan mereka saja. Suatu hari, Tante ingin menukarkan kimono ibunya Seita dengan beras, karena mereka sedang kekurangan beras saat itu. Shetsuko tidak mau, karena kimono itu adalah kimono yang dikenakan ibunya dalam foto keluarga mereka. Tapi Tante bersih keras dan tetap menukar kimono itu. Ketika makan siang, Seita meminta Tante membuatkannya nasi gulung, tapi Tante tidak mau. Tante lalu mengungkit-ungkit jasanya, yang hanya bisa dibalas Seita dan Shetsuko dengan beras saja. Tante lalu memutuskan, agar Seita dan Shetsuko memasak makanannya sendiri, dan tidak perlu ikut makan dengan mereka lagi. Seita dan Shetsuko lalu pergi ke kota, untuk menarik uang tabungan yang dimiliki ibunya. Mereka lalu membeli kompor, untuk mereka gunakan memasak nasi. Mereka juga membeli sisir untuk Shetsuko dan Payung. Awalnya, mereka baik-baik saja dengan memasak makanannya sendiri, tapi lama-kelamaan ada kekurangan beras. Shetsuko menangis karena kelaparan. Seita lalu memberikannya permen buah, untuk menenangkan Shetsuko. Shetsuko sangat menyukai permen buah itu. Bahkan setelah permen buah itu habis, ia malah memasukkan air ke dalam kaleng permen, dan kemudian meminumnya. Suatu hari, Amerika Serikat menginvasi daerah Nishinomiya. Seita dan Shetsuko berlindung ke tempat perlindungan di bawah bukit. Tempat itu adalah tempat terpencil yang sudah lama tidak digunakan. Seita lalu memutuskan untuk pindah dari rumah tantenya ke tempat perlindungan itu, karena sudah lelah dimarahi oleh tantenya terus-menerus. Awalnya, mereka hidup dengan baik-baik saja di tempat perlindungan itu. Semua kebutuhan mereka, dari makan hingga tidur, semuanya diperoleh langsung dari alam. Bahkan, dalam gelapnya malam, mereka menggunakan kunang-kunang sebagai lampu tidur mereka. Pagi harinya, Shetsuko mengubur kunang-kunang yang semalam mereka jadikan lampu tidur. Shetsuko juga mengatakan bahwa ia tahu kalau ibunya sudah meninggal dunia. Seita meminta maaf karena tidak memberitahu Shetsuko tentang hal itu, dan kemudian berjanji akan terus menjaga Shetsuko. Hari berlalu, dan persediaan mereka mulai menipis. Mereka hendak membeli sejumlah beras ke petani. Tapi petani tidak mau menjual beras mereka, karena mereka juga membutuhkannya. Akhirnya, untuk tetap memberi makan Shetsuko, Seita pun mencuri sayur dari kebun penduduk. Suatu malam, Seita ketahuan oleh pemilik kebun dan dibawa ke kantor polisi. Beruntung, ia tidak dipenjara atas tindakannya. Seita makin kebingungan untuk memberi makan Shetsuko. Di lain sisi, Shetsuko juga sudah mengalami diare dan kurang nutrisi akibat memakan makanan yang tidak sehat. Seita membawa Shetsuko ke dokter, tapi dokter hanya bisa memeriksa kondisi Shetsuko saja, tanpa bisa memberikan obat padanya. Seita lalu pergi ke kota untuk menarik uang yang nanti akan digunakannya membeli obat dan makanan yang enak untuk Shetsuko. Di kota, Seita mendapat kabar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan angkatan laut Jepang sudah hancur lebur, tenggelam ke dasar laut. Yang artinya, ayahnya Seita pun ikut tewas. Seita berusaha bersikap tenang dan memilih fokus merawat Shetsuko. Seita pulang dengan membawa makanan dan obat untuk Shetsuko. Di tempat perlindungan, Seita mendapati Shetsuko sudah mengunyah kelereng kotor yang ia kiranya permen. Seita segera mengeluarkan kelereng itu dari mulut Shetsuko dan memberinya semangka yang ia bawa dari kota. Seita lalu memasakkan bubur nasi telur untuk Shetsuko, tapi sudah terlambat. Shetsuko sudah meninggal dunia. Kesokan harinya, Seita mengeramasi Shetsuko dan menyimpan abunya ke dalam kaleng permen kesukaannya Shetsuko. Seita hidup sebatang karah sekarang. Seita lalu pergi ke Kobe dan jadi gelandangan di sana. Beberapa hari kemudian, Seita meninggal dunia di stasiun kereta Kobe karena kelaparan. Filmnya selesai. Siis